Mensos Tri Risma hari ini kemarin mengunjungi rumah Letu Laut Imam Adi, awak KRI Nanggala yang tenggelam di Laut Bali. Letu Laut Imam Adi adalah salah satu kru KRI Nanggala yang videonya dikunci oleh sang anak agar tidak berangkat berdinas dan viral di media sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Minggu siang menemui keluarga satu di antara 53 kru kapal selam KRI Nanggala 402, Letnan 1 Laut Pelaut Imam Adi di perumahan Keberawan Mani Selatan 1, Surabaya, Jawa Timur. Tri Risma hari ini datang bersama sejumlah staf ke Mensos, memberikan dukungan moral kepada keluarga Letu Laut Pelaut Imam Adi. Mensos berpesan agar keluarga bersabar atas cobaan yang tengah menimpa keluarga dan bersama-sama mendoakan serta tetap yakin dan optimis akan keselamatan para ABK. Karena itu kita harus bersabar karena pemenangnya adalah orang yang sabar. Kita harus tetap yakin dan kita tetap harus berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi sepatu apapun. Ibu, tadi sempat melihat kisahnya Mas Imam Adi, yang bersama anaknya yang sempat tidak boleh berangkat itu tadi gimana? Iya, iya, anak itu pasti kerasa lah, apalagi masih kerasa lah. Iya, 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 iya. Saat menemui keluarga, Risma juga sempat melihat video yang viral ketika Letu Laut Imam Adi dilarang berangkat oleh putranya. Dalam video viral tersebut, Letu Imam sempat dikunci di dalam kamar oleh sang anak agar tidak berangkat. Dari Surabaya, Haritam Bayong, Ainews melaporkan.